Intro Jadi kita punya bintang tamu berikutnya ini juga sama yang muda yang berbahaya Ya dia Kecil kecil cabe rawit Betul artis cilik yang sekarang semakin beranjak dewasa dan perasaannya sangat luar biasa Ih lu gak pahing ngintip-ngintip sih Hei ngapain ngintip-ngintip Nggak bentar lagi juga keluar Ya ada orangnya Kan belum dibuka Kan belum berbelah Langsung kita buka pintu bebelah kita Ini dia, Basliak Awalnya cinta Pandangan pertama Tetapi cinta Takkan berubah Sejutlah kali Memandang kamu Ku tetap jatuh cinta Setiap waktu Hanya Kamu-kamu kasihku Kamu-kamu cintaku Yang menjadi Pilihan hati Kasihku Cintaku Senjuara Di hatiku Ah, penampilannya Rambutnya baru nih Buat kamrumi bentar ya sayang Rambutnya baru Kenapa sih rambut baru? Pasti diminta sama Sita Marino ya Bener gak sih? Kamu tuh yang pacar itu yang masih ntar Jojo itu yang Bukan Udah lewat Masih ingin ya Tapi menurut kalian gimana? Kalau gue suka Kalau aku juga Kalau gue yes Kalau aku sih Kalau aku sih ya Coba Karen Delano sekali-sekali kayak begini dong Oh Tentu aja gak pernah bilang Gak lebih muda Kelihatannya Eh, lo gak usah ketawa ya? Gak usah Eh Bukan gak lo Ketawa lah Kayak gitu-gitu Heran Tapi, tapi Tapi sebentar Bastian sendiri percaya diri gak dengan rambut ini? Percaya sih Awalnya emang Sebenernya potong rambut Karena bosen Rambut keribu Terus abis itu baru Baru apa Beres syuting kemarin kan lebih stripping sinetron Jadi kayak Ah kayaknya masih ada libur nih Potong ah Dim-dim potongnya juga Siapa? Kalau Bastian Kalau Bastian kenapa cocoknya begini? Karena dia tuh begini rata Ya Kalau gue begini Eh Eh Maaf ya Eh Sini kalau Lu 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 Sabar dong sabar Sabar dong sabar Kayak film Star Trek tau gak? Hahaha Kita mau kasih lihat sama sobat ambian di rumah Ini kan kita tahu Kalau Bastian still pacaran sama Sita Marino Tapi ternyata gaya pacaran mereka banyak dikomentari sama netizen Oh Seperti apa komentarnya Ini dia Ini pintinya Emang sih Komentar-komentarnya tuh pedes banget gitu tentang gaya pacaran kalian Hmm Enggak sih Enggak tahu juga Karena enggak Enggak terlalu Enggak terlalu Enggak terlalu ambil pusing Enggak terlalu ambil pusing Karena selama ini aku jalanin sama Sita sih Menurut kita berdua pastinya tetap dibatas wajar seperti yang diajen ke orang tua Jadi Jadi ya Mau orang berkomentar apa itu hak mereka dan mungkin itu cara mereka menunjukkan bahwa Perlaku mereka seperti itu Itu aja sih yang selalu kita Ya namanya juga public figure ya Masih ada komentar Tapi kalo Sita sendiri pernah cerita gak aku dikomentarin gini nih sama netizen Sita tuh justru sama kayak aku orangnya yang cuek banget yang kayak Biasa aja justru dia tuh kadang marahnya kalo ada yang komentar jelek ke aku bukan ke dia sendiri Tapi kadang kita berdua tuh mikir kayak Temen-temen ini yang berkomentar kayak mereka ngerti gak sih bahwa kayak aku punya orang tua sendiri Sita juga punya orang tua yang bisa main media sosial Dimana ya pastinya gak ada lah orang tua yang seneng ngeliat anaknya di cacima gitu aja sih Nah kalo keluarga ada komentar gak dari keluarga kamu sama keluarga Sita dari komentar-komentar netizen itu? Aku sih selalu cuman bilang ke mama sama papa itu hal wajar karena emang sebagai public figure ya Ya namanya figure pasti akan dilihat sama semua masyarakat Kemarin keluarga kamu baru komentar Kenapa? Bukan dong Kenapa jadi keluarga lu berkomentar? Jadi biasa aja ya karena udah tau konsekuensinya seorang lu Iya cuman ya itu maksudnya buat temen-temen yang komentar juga Coba bayangin orang tua lu liat kalo lu dikatain sama orang lain gitu aja sih Pasti sedih lah orang tua gitu Tapi kamu kayak Dewi Persik kan sih suka bacain kolom komentar? Aku iya dibacain dong kan yang baik-baik harus dibalak Aku nanya sama dia bukan kamu kamu inget kamu host bukan bukan kamu Kalo bacain gak terlalu fokus sih Maksudnya tapi tetep baca-baca Iya tetep kebaca juga Lumayan jangan cwek asal upload aja upload Tapi suka ngerasa atau pernah gak sih ngerasa down sama komentar yang gak sengaja kamu kebaca gitu Kadang kalo udah keterlaluan aja sih kayak udah bahasanya kasar ngatain sita atau ngatain orang tua Itu udah gak wajar menurutku jadi Blok aja langsung Engga biasanya aku DM aja langsung Oh kamu DM? Iya langsung kayak maksudnya apa? Maunya apa? Maunya apa? Kamu kayak gua sih? Engga karena kan udah ngatain bukan yang dibatas wajar menurutku Kalo gue DM gitu kamu maunya apa? Maunya kamu lah Nah itu ya untuk yang keterlaluan Tapi biasanya selalu orang yang udah Padahal bahasanya seperti wah Premon sekali ngatainya udah yang kayak gak takus sama siapapun Pas di DM cuyut juga ternyata Langsung minta maaf Langsung apa? Cagi berhatian Sebenernya Ketika bikin kamu down kata-katanya kasar Terus kamu bales DMnya berarti itu kan sudah keterlaluan Kamu ada sempet kepikiran gak terlintas bahwa ini kalo udah keterlaluan banget gua laporin juga nih ke polisi undang-undang ITE? Untungnya untungnya belum ada yang separah itu sih Untungnya iya Cuman biasanya kadang mereka bahasa kotor aja bahasa kasar terus bawa-bawa orang tua atau bawa besita itu aja sih Iya iya bawa orang tua gak oke sih Iya gak oke banget Ini kita juga mau ingetin sama Sobat Ambiar Jangan memberikan komentar-komentar di media sosial yang kurang berkenan Termasuk juga kalo komentar-komentar yang keterlaluan Karena ada undang-undang ITE kita bisa melaporkan juga ya Betul Tapi terlepas apapun itu kontroversi dari seorang Bastian Steel termasuk sekarang menjadi sorotan ketika pacaran sama si Tamarino Dia adalah seorang tulang punggung keluarga yang sangat bertanggung jawab Kita mau kasih liat artikelnya ya Masuk dunia entertainment Bastian Steel saya tulang punggung keluarga Kamu sekarang umur berapa sih Bastian? Dua-tiga sekarang Dua-tiga Mulai bekerja dapet uang dari umur mama? Pertama kali yang bener-bener nasional ya Masuk TV gitu 10 tahun ya 8? 8 tahun Icil kan gua 8 tahun waktu itu ya Orang tua kerja apa? Dulu mama karyawan di salah satu perusahaan Papa wear swasta Jadi sebenernya lebih ke Sebenernya papa dulu penyanyi di Jakarta penyanyi-penyanyi cafe gitu Tapi pada saat aku pindah ke Bandung jadinya ya berhenti kerjanya Jadi papa fokus juga ngejadiin aku jadi Yang apa ya Tampil Yang bisa nyanyi lebih baik Segala macam sebagai performer dan lain-lain Akhirnya ternyata ya jalannya Tuhan ya kenapa enggak Untuk membantu mama dan papa Karena berkatnya mama dan papa aku bisa disini kan Ya bagus Tapi awalnya sebenernya karena gua namanya anak kecil ya Jadi waktu itu awal Kobo Junior itu Wah sebulan apa manggung terus tuh apa Mama kayak dapet duit tuh banyak banget terus aku kayak nyamperin mama papa kayak ketawa Kenapa? Ya gaji mama sama papa disatuin tetep gedein gua udah gak usah kerja Akhirnya kamu mau memutuskan Iya Betul 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 Jadi ini mama mama gak kerja jadinya kamu yang kerja? Iya aku yang kerja terus semua yang duit yang pegang mama sama papa Aku tinggal tetep minta mama minta jajan dong mau nongkrong sama El gitu Wah hebat tapi itu kamu yang pengen atau aku aku yang pengen Iya karena itu mikir kayak mama kerja papa kerja tapi kok disatuin jadi satu juga tetep gede sampai nggak fokusin aku aja supaya luar biasa sampai sekarang orang-orang yang pegang duit semua orang tua ini temen nongkrong tahu kalau nongkrong mama belum bales-bales ngerti kan ajak kita-kita dong gimana sih aku ikut ya tapi el-el lagi tapi bahsian kamu sempat ada kepikiran takut kehilangan masa kecil ngasihkan orang umur 8 tahun anak-anak bisa masih main segala macem nah bersyukurnya pada saat usiaku ya bermainnya sama anak-anak oboy jadi nggak ngerasa kehilangan masa kecil kalau Dewi kangen nggak sama masa kecilnya Dewi gua masa kecil gua buat kerja dari dulu walaupun orang tua gua polisi gua tetep jualan sendal tetep jualan ya macam-macem ngajarin senam dari kecil kita boleh balik sama bintang tamu ya lu bukan tamu tapi kita harus menghargai pertanyaan dari temen lu sekitar dong tapi buat kamu yang akan menjadi tulang punggung keluarga sampai dengan sekarang perubahan yang kamu rasakan tuh apa dalam pikiran seorang Bastian aku tuh tulang punggung keluarga apa ya untungnya karena mungkin ini permintaan aku jadi nggak ada nggak ada yang namanya menuntut ke mama ke papa nggak ada nggak ada pikiran untuk menyesal juga nggak ada justru kayak ya udah jalan aja dan nggak ada kepikiran apa-apa paling mungkin ngeliat umur udah segini udah harus mikirin gimana caranya bisa dapetin income bukan cuma dari aku supaya ada tabungan buat aku juga dan mama juga tetep ada pasukan akunya juga ada buat tabungan itu aja sih paling ini hebat sekali ya mudah-mudahan anak-anak muda yang nonton kan pagi ini bisa menjadi inspirasi banget jadi jangan cuma kerja aja media sosial jadi netizen-netizen yang nggak satu lagi jangan suka kebanyakan main game yaaah kecuali dari main kecuali dari main game jadi kaya raya konglomerat boleh main game sabar ya sabar tapi kan banyak jaman sekarang gamer juga bisa dapet duit gede loh kalau gamersnya jadi kaya kalau yang keluarin duit kamu emosi kenapa kalau ngomongin game kamu emosi ya rata-rata sekarang semuanya begitu sampai diajak ngobrol eh itu mana yang itu kemana apa tim kamu gitu King ha 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 ya ampun langsung aja hempas kalau kayak begitu memang dihempas jaman sekarang itu namanya kerja itu memang capek kalau mau cape jangan kerja mati aja kalau mau capek tapi itu pilihan masih masih ya sabar pingin duit banyak kamu capek sabar sabar eh eh ini ada atas disini lu apa-apa desok lu bintang tamunya liat Louis aku 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 tuh suka kesel eh kalau gitu aku suka kesel tapi Mbak Stiania kamu kerja kan kurang lebih belasan tahun dari umur kamu delapan tahun sampai sekarang udah ngasih apa aja sama orang tua apa rumah mobil segala macem iya banyak sih impian-impian mama papa yang akhirnya terwujud kemarin beli mama rumah Wow di Jakarta akhirnya punya rumah di Jakarta karena kan waktu itu pertama beli rumah di Bandung jadi beli rumah di Jakarta karena permintaan ulang tahun mama dibeli itu ya paling banyak mimpi-mimpi mama masa muda akhirnya bisa tercapai seperti kayak liburan atau apa itu terkabul itu semua pelan-pelan setiap perjalanan orang beda-beda cara membahagiakan orang tuanya dengan cara sempurna ada rezeki masing-masing usaha masing-masing tadi dengan memberikan kenyamanan bahwa orang tua kita nggak boleh disenggol gitu ya kalau kamu mengusahakan dalam bentuk materi ya tapi yang belum kamu wujudkan mimpi atau keinginan orang tua apa banyak sih banyak banget apa ya lebih ke untungnya aku sama mama papa tuh apa tipe keluarga musyawara jadi kalau kita punya mimpi biasanya bareng-bareng semuanya kayak ya jadi kayak bertiga ayat kita bisa ya kita bisa ya sekarang bertiga lagi main apa nggak ada sih sebenarnya kalau aku sih selalu bilang sama mama sama papa apapun yang mama mau papa mau doain aja bestian pasti sanggupin yang penting mama papa harus sehat terus amin amin ada target kapan dikasih nikah dong musyia segini musyia berapa sih ada nggak papa mama ada sepaham ngomong gitu nggak nggak lama-lama pacarannya justru mau papa kayak ya itu musyawara banget kita musyia berapa sih 232 sama sama mael kan 23 udah jangan nikah nih kamu udah udah nanti aja santai aja lagi mah ada masa setelnya target-target lu nggak usah mancing-mancing target-target berapa musyia menikah 27 kalau mbak Sian 24 ya tahun depannya cepet-cepet nikah kalau bisa susu pajak nggak nggak cuman sekarang masih belajar kalau belum siap ya masa ya nikah eh kalau mau siap belajar nikah belajar sama Dewi Persi buat kamu Bastian Bastian mau ngomong apa apa yang kamu sampaikan untuk orang tua kamu apa ya buat mama sama papa terima kasih udah selalu support dan ada di sini terima kasih apa ya sudah bisa membesarkan Bastian seperti ini seperti ini Bastian sekarang semoga apa yang Bastian lakuin ini bisa membahagiakan kita bertiga dan bisa membuat keluarga kita bisa menjadi lebih baik lagi dan apa ya doain terus Bastian nya bisa terus jadi yang terbaik buat kalian Bastian Sil yang muda yang berbahaya ya aku lagi bilang aku tadi ngomong di awal sebelum tadi ngobrol sama Bastian L tuh pernah rambut kayak Bastian gini nggak sepenek ini belum mungkin nggak aku lagi ngebayangin kalau rambutnya kayak gini ke mafia mafia berdua duduk kali ya rambutnya pada botak-botak begini lucu boleh deh kapan-kapan ntar kita mau ke Barber ya Rian ya kita bikinin biar rambutnya begini ya ya aku yang nganter aja ya aku ikut ya potong di Barber aku gratis di Barberian di Bandung ya sobat ambil kita akan hadirkan milita tau berikutnya ini juga sama-sama muda dan juga berbahaya tapi bedanya yang yang satu ini datangnya negara tetangga dan yang satu ini sama seperti aku dan dibagi-bagi ambil kita akan hadirkan diri dia jirayut hai 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 eh ini motor bukan otopet lu gini gini itu besok sorry hari ini bukan geng tuh aku geng sana halo bro 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 ceritanya anak moge motor nih makanya banyak-banyak bergaul sama anak motor iya anak motor nggak ada yang ke salon dulu sasakan ya anak motor ini bisa-bisa aja mau perawatan nggak bisa ya anak motor jangan-jangan ikutan ngondok Oh paham ya ini anak moge motornya bukan motor gede motor gemes ya jirayut coba kedepan dong kita lihat ih keren lu komentarin dong penampilan jirayut eh pake selananya jangan pake lagi hahaha kenapa tuh tak keren udah dibilang itu bukan lagi bukan lagi emang jirayut gimana lagi gimana lagi gua nggak apa-apa bagus jirayut ya ini selananya kayak begini bisa jogok nggak sih coba jogok coba coba wah 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 gimana eh pake coba dong joget dulu dong lo disini ya masa joget kan coba gini kan lo eh joget kita kan bisa bro oh joget boleh 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 lagunya sangatlah buruk kita kasih buat jirayut one two three four uh hao h uh Halo, kita tidak boleh memaksakan kehendak yang sudah ada, memang karakter jirayut mungkin seperti ini. Makasih Loki. Aku belain kamu pasti ya, karena kamu mau dipaksa sampai bagaimana juga, memang dari lahirnya sudah begini. Sabar ya sayang. Makasih yakin, Mami makasih. Apa adanya aja. Jangan aku jadi aku aja lah ya. Hei, Sobat Ambiar, kalau melihat jirayut dia itu punya kalian luar biasa. Nyanyi dia jago, joget apalagi. Ada satu kalian baru yang mungkin kita baru tahu. Interaksi dengan makhluk halus. Wow! Ini, tapi jirayut ini keren banget loh. Tadi bisa buat L sampai bonggong gini. Makasih pak. Terpesona. Terpesona. Iya. Pastinya juga pastinya. Nomor 2 sih. Nomor 2 keren klenten. Bikin orang melek bagus dong. Bagus. Jirayut, gimana sih awalnya kok bisa interaksi sama makhluk halus tuh gimana? Aku tuh sebenernya. Lu ngomong gak usah majaan gitu. Biasanya. Ngomong benar akun sih. Eh dengerin. Gak usah ke depan-depan gini. Eh karan itu karakternya dia. Karakternya dia mudi gimana ini. Iya, iya, iya. Ulau lagi, aku tuh. Terus gimana? Jadi, aku tuh suka banget kayak horror-horror gitu. Mungkin film. Apalagi kan di tang-tang untuk kayak sunti-sunti horror gitu. Uh mau banget. Ya kayak gimana itu? Ya nyari-nyari makhluk-makhluk gitu. Kayak lebih ke rumah kosong. Kosong kosong kosong. Kosong kosong. Ke rumah-rumah yang kayak. Yang udah terbang kalah gitu loh. Eh kalian jangan tertawakan dong guys. Iya gak apa-apa gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi kamu ikut tuh trip ke rumah-rumah kosong gitu. Ikut. Tujuannya tuh apa kamu datang ke rumah-rumah kayak gitu tuh. Mencari sesuatu yang baru gak sih begitu. Iya, iya. Coba buka ke siapa ya. Coba buka ke siapa ya. Kamu mau alih profesi. Aduh. Kamu mau alih profesi sayang. Gue suka di Blush On. Eh kamu gak ikut-ikutan mami sih Blush On-nya. Hah? Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, boleh pakai kan. Menusiasa aja, kan. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak. Jirayut, Jirayut. Coba cerita sama kita ya. Kamu emang gak takut ya sama hal-hal misis gitu. Pernah liat-liat makhluk-makhluk gitu gak? Pernah liat makhluk-makhluk. Kalo makhluk sih belum pernah liat langsung, tapi kalo denger pernah, kayak iii gitu, pernah. Gimana itu gimana, gimana? Itu di, pokoknya waktu itu aku syuting di rumah kosong yang bekas tinggal Belanda. Oh. Jadi bunyi, iii gitu udah. Eh, kalo hantu bahasa Thailandnya apa? Pi. Hah? Pi. Pi. Harus itu nadanya? Pi. Berarti kamu kenal sama Tang Monida ya? Oh tau. Artis kan itu artis terenal. Artis terenal. Kayak Mami di sini gitu, kayak artis terkenal banget. Kalo bilang Mindali jangan sampe yang gue tadi. Iya, jangan sampe. Tapi akhirnya kamu ketemu, pernah denger suara kayak gitu? Pernah. Kalo liat belum, kalo kayak denger suara iya. Kamu gak takut sama hal misis gitu? Hmm, karena aku yakin kalo manusia itu lebih kuat daripada makhluk-makhluk begitu. Kalo di Indonesia kan, misalnya kalo ada bunyi tuh biasa kita denger, hi hi hi. Kalo di Thailand bunyi gimana? Di Thailand ya. Kalo orang-orang, setan-setan gimana? Gimana? Gimana suaranya? Gimana suaranya? Gimana suaranya? Ya, kalau hati itu aja ya. Hantu pitani aja ya. Apa tuh? Yang di pohon pisang. Oh iya. Pisaaaang. Haaa, gitu. kayak lebih kayak gimana-gimana dia bisa manggil-manggil yang dipanggil picaat itu ganteng Jirayut ini juga pernah kesurupan kita mau lihat seperti apa jirayut kalau kesurupan ya ini ya maaf ya maaf itu sih kalau buat kita bukan kesurupan itu keseharian itu rasanya gimana maksudnya lebih kayak merasa kayak ya gelap aja gitu padahal kita sadar tapi nggak bisa lihat gitu aja gimana aja gitu jadi gini waktu itu kita syuting di itu di sekolah yang udah terbengkalai nah jadi pas itu kita syuting berlima ada ada dukun dua edukun apa namanya gitu ada itu dua terus ada kita bertiga terus ya udah terus tiba-tiba kata-kata si normalnya itu paranormal-normal paranormal paranormal paranormalnya aku masuk kundilanak yang malu-malu terus suka sama yang kameramen gitu tapi emang suka bener enggak maksudnya bagaimana enggak sih ini aku yang suka kutilanak kutilanak iya katanya tapi pada saat akhirnya jiran ngeliat apa hasil videonya apa reaksinya ngeliat pas kesurupan ya malu jadi malu kayak ya Allah gitu banget ya gitu kenapa harus kuntilanak kenapa enggak yang lainnya masuk karena yang paling pas tapi setelah itu kondisi kamu gimana tuh eh aman sih karena balik-balik terus langsung dibersihin sama paranormal ya terus ya udah balik paling kita mandi bersih lagi ya diselah hati udah aman sih oke paling gak capek-capek gitu doang tapi kan ya buat sobat ambian ini kan percaya tidak percaya ya tapi kita mau kasih lihat karena jirayu ini dari Thailand ini ada cara menyadarkan orang yang kesurupan tapi di Thailand versi Thailand kita melihatnya seperti apa itu apa sih artinya kamu arti ini sebenarnya itu lebih kekaya mantra-mantra bahasa yang mungkin yang punya enggak tahu aku aku saya itu itu sebenarnya bukan bahasa Thailand nah yang yang orang itu mungkin itu negara negara sebelah Kamboja mungkin ya tapi bukan bahasa Thailand setelah setelah dia beri bahasa itunya bicara biasa tadi bahasanya bukan bahasa Thailand tapi lebih ke bahasa kalau nggak salah bahasa Kamboja agak mirip dengan budaya Thailand juga ya tapi kalau di Thailand gimana cara menyadarkan orang kesurupan itu gimana biasanya paling ada tapi ada orang kesurupan jadi Thailand ya ada di mana-mana ada ya kan gimana cara menyadarkan kalau di Thailand Oh iya maaf Bang saya digasih maaf ya gimana sih biasanya sama juga dibacain mantra didoain gitu kalau 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 aku kan karena aku muslim ya jadi berdoanya mungkin kayak kita kita-kita bersama Tuhan gitu kalau kalau yang kebiasanya kalau buat kalau apa namanya kalau kalau Thailandnya pakai itu apa nah kayu apa namanya dupa dupa ayang satu gitu terus ada sapu lidi dan mereka ketuk-ketuk di kepala pakai ayu gini-gitu sapu lidi yang digini-gini terus ya di dalam gitu tapi itunya kayak sapu lidi banyak-banyak gitu Oh iya beda darah beda kepercayaan semua orang ya pasti lah sapu lidi dipukul di kepala di kepala ya beda-beda budaya daerah maksudnya gimana nggak paham Rian nggak kesurupan nih dipukul sama Lidi bangun-bangun sadar-sadar kesurupan malah garis-garis malah ya maksudnya gila-gila sepulidinya maksudnya ya maksudnya biar nanti kita bakal balik lagi tapi masih berikutnya disek yang berikutnya akan jauh lebih sama lagi karena akan ada pertandingan tinju perdana di pagi-pagi ya jingin